Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel youtuber tutorial di video kali ini saya ingin melanjutkan video tutorial tentang 3d Max ya jadi bagaimana caranya belajar membuat film animasi 3d jadi kita belajar sedikit demi sedikit ya Nah buat kalian yang tertarik dengan membuat film animasi 3d kalian bisa belajar disini ya ada di playlist ini nih jadi ntar disini ada berbagai macam video tutorial 3d Max ya ini ada macam-macam ntar kalian bisa lihat ada cara-cara dari awal sampai akhirnya nah jadi di video yang video kali ini kita akan membuat pergerakan bagaimana caranya menggerakkan orang ya kalau kemarin kan tentang cara menggerakkan mobil yang ini nih ini mobil bergerak sekarang caranya orang bergerak ya Nah jadi untuk menggerakkan orang itu untuk membuat orang itu ada dari sini ya ada di menu ini paling pojok namanya itu biped jadi ini biped itu masih berbentuk kayak tengkorak nah seperti ini kira-kira jadi untuk membuatnya bergerak itu mudah ya kita bikin ini kan digerakkan gini bisa ya jadi dia akan mengikuti sesuai tulangnya nah kita akan coba bergerakkan dia supaya bisa berjalan ya caranya itu gampang ntar kalian tinggal ke sini aja nih ke menu motion terus kalian pilih ke ini what step mode jadi mode berjalan ya di sini ada macem-macem ada jalan normal lari dan lompat deh kita coba ke yang jalan normal dulu lalu kalian pilih split multifit jadi sini kalian tentukan berapa sih berapa kali dia melangkah disini ya misalnya mau mau melangkah sepuluh kali ya Elim jangan banyak-banyak enam kali aja ya atau ini enam lalu oke nah disini otomatis akan ada jik 1234545 ya tadi saya ketika lima tanem disini 6 ya padang 1123456 berarti disini ini dihitung nih dari sini dihitung nih Nah jadi enam ya jadi udah pencet yang tadi udah di oke lalu kita pilih nih split foot strip Nah kalau ini udah diklik kita tinggal operasikan aja klik pencet ini lalu kita play Nah itu udah jalan ya tuh 6 itu dari nol ya 0123456 nah ini otomatis sudah berjalan ya jadi misalnya mau dibikinkan video berjalan ya ini bisa misalnya kita render ya render yang terkecil aja biar nggak terlalu berat kita bikin kameranya dulu kameranya Oke kameranya ngarahnya kesini ya Nah ini kita jadikan kamera yang disini ini tambah ya ditambah deh jadikan kamera mana ya saya lupa nih dari sini dari dulu saya inget-inget dulu oh ya berarti klik yang ini nih ya kamera jadi diganti salah satunya nah ini udah melihat ke arah kamera ya kita coba rendering kita render edinya belum diganti eh ininya diset di sini aja ya formatnya avi oke ininya ganti ke 0-100 lalu kita render nah ini udah jadi kan ya ini cepet ngerendernya karena kita pakai yang terkecil nah ini nah ini tuh jadi udah berjalan ya video orang berjalan ini burem karena ukurannya kecil nah kita coba kalau mau ngatur jaraknya agak jauh bisa ya jadi ini tinggal di klik dulu ke sini kliknya yang tadi ya nih ini di klik dulu terus kita bisa atur langkahnya disini jadi ini di klik dulu nih langkahnya biar bisa digeser misalnya langkahnya penting agak jauh dikit atau mau dinaikin mungkin lebih baik ngaturnya dari 4 sisi ya kalau ngatur gini tuh jadi bisa kelihatannya mudah nah ini misalnya kalian mau mengatur dia naik tangga ya mungkin di saat dia naik tangga jadi kan posisinya naik kayak gini nih kita coba play ya posisi naik tangga tuh jadi dia naik tangga gitu ini kitanya kasih ini dulu ya kasih lantai biar kelihatannya ada dasarnya tuh nah udah gitu kita coba ke menu lainnya ya nah kita coba tambahin yang lari ya kita tambah lari dari sini kita tambah ke 10 coba ya oke itu nambah banyak langkahnya ya Nah itu kita coba langsung praktekan deh aduh dia lari ya Nah misalnya kalian pengen belokan larinya bisa kayak tadi caranya tinggal di di blok terus dimiringkin aja sini misalnya ya barangkali pengen larinya belok kan tinggal di putar gitu aja sih sebenernya nah kita coba tes tuh nah terus kita coba pakai langkah lompat ya kita bikin langkah lompat di sini tinggal ini diganti kesini terus samain seperti ini kita bikin lima aja nah ini lompatnya segini-gini tuh kita coba mulai langsung play eh 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 lompat jadi dia ya tuh jadi modenya lompat kalau mau dijauhin tinggal seperti tadi caranya barangkali mau lompatnya jauh tinggal digi geser aja kita play oh seperti itu ya kira-kira pergerakan untuk jalan lari dan lompat nah ini ada tema waktunya tuh kalau kalian pengen dia lompatnya pelan ini kan cepet nih tuh nah kalau pengen di pelanin kalian tinggal digeser aja ini diatur dulu eh sampai seribu ya nah jadi tinggal digeser aja sininya coba kita geser bisa nggak ya no case oh ini ada peringatan legal ya berarti nggak bisa nah berarti kalau mau dilambatin saya belum ketemu caranya nih nanti saya coba cari tahu ya biar lompatnya lambat itu bagaimana mungkin dari sini sih ya nanti saya akan coba 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 pelajari lagi ya jadi seperti itu kira-kira sementara untuk jalan lari dan lompat nah itu lompat 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 lagi nah nah seperti itu kira-kira ya nah jadi tutorial kali ini bagaimana caranya menggerakkan orang ya jadi ntar sebenarnya ini banyak gerakannya ya nggak cuma lari jalan dan lompat jadi di sini kalian juga bisa bikin dia menari atau gulat atau apa ya contohnya ntar ada di sini nih saya ingin membuat gerakan saya udah download ya dia jatuh seperti kepleset ya nah ini ini hasil download ya kalau ini ini gerakan di saat dia terpleset tuh terus ada lagi macem-macem gerakannya nah ini gulatan saat dia sedang gulat saat tendang ya tuh jadi kita bikin animasinya seperti itu nanti nah misalnya ini ada dua orang ya kita coba bisa nggak nah itu sama gerakannya ya kalau di copy ini diputer ya gimana ya oh ya nah jadi gerakan yang kita download juga bisa diedit ya gerakannya tuh dari sini misalnya nah itu ada macam lagi gerakan lain lagi nih misalnya apa nih ini download ya gerakannya tuh ini di salah satunya ada yang berbeda gerakannya misalnya kan tokohnya ada dua orang gitu tuh seperti ini ya jadi bikin film 3D animasi tuh menurut saya lebih gampang ya ketimbang yang 2D nanti saya akan jelaskan kenapa lebih gampang ya nah ini gerakannya dan jadi ini kan masih tulang nih ada yang saya udah bikin jadi udah ada karakternya gitu tuh cuma agak berat ini ya karena beratnya kenapa karena tuh karakternya memiliki banyak sekali garis ya jadi kalau banyak garis-garis gini nih komputer anda akan jadi lepot ini karakter speederman saya hasil download juga sudah disatukan ke tulang ya jadi ini tulangnya udah nyatu bisa dilihat dari sini nih jadi tulangnya itu saya hide biar nggak kelihatan nah ini tuh ini kan berada tulangnya ya tuh kita transparan mode transparan jadi tulangnya itu disatukan dengan karakternya nah kita coba gerakan ya kita hilangkan lagi ke tulangnya dulu ini gerakan berjalan biasa tuh agak ngelag ya karena lumayan berat dari ininya karakternya nah jadi ntar di pelajaran berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyatukan tulang dengan karakter ya jadi ini kan udah ada karakternya nih nggak gambar tulang nah kita coba ini dulu ya coba ini dulu rekam bikin film speederman sedang berjalan terhasilnya seperti apa nih ini kurang ke atas ini kurang ke atas nah udah ya kita coba render ini hasilnya seperti apa oke kita pilih yang paling kecil aja biar gak terlalu berat dan cepet ini ngerender kita coba render tuh meskipun udah paling ukuran paling kecil karena karakternya banyak sekali poligon poligon itu garis-garis ya jadi agak berat juga untuk ngeframe yang hanya ukuran 320 per 240 ya ini lumayan berat tuh kepala ini udah paling kecil ukurannya belum ada objek yang lainnya jadi kalau bisa karakternya jangan terlalu banyak poligonnya ya biar gak berat saat dirender dirender itu saat proses bikin film video filmnya ya nah ini udah jadi kita coba lihat hasilnya hasilnya ini nih tuh kecil banget gak keliatan ini nih saya kurang depan kurang majuin tadi kameranya ternyata tuh nah jadi di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana menyatukan tulang dengan karakter supaya bisa menyatu seperti ini ya oke buat kalian yang penasaran nanti tunggu video selanjutnya ya jangan lupa diberi komentar ya jadi misalnya mau di tolong buatkan tutorial bagaimana caranya ini caranya itu biar ya ya request lah entar saya akan insyaallah akan buatkan buat kalian yang tertarik apa ingin membuat film animasi 3D jadi seperti itu kira-kira oke terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa di like share dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya sekian saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh